Mantan Gubernur Riau Anasuma Amun difodis pidana penjara selama satu tahun oleh Majelis Hakim. Terdakwa terbukti melakukan suap terhadap anggota DPRD Riau periode 2014-2019 untuk percepatan pengesahan APBD Provinsi Riau. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekan Baru mengagendakan pembacaan putusan terhadap mantan Gubernur Riau Anasuma Amun. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau tipikor pekan baru menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap kepada sejublah anggota DPRD Riau periode 2014-2019 untuk mempercepat pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBDP tahun 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2015 dengan besaran sekitar 1 miliar rupiah lebih. Untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anas Ma'amun selama satu tahun dan tenda sebesar 100 juta rupiah atau subsider 2 bulan kurungan penjara. Menanggapi putusan dari Hakim, mantan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut menyatakan menerima vonis Hakim. Sementara Jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir karena vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan di mana Jaksa menuntut selama 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir karena penjara. Terdakwa Anas Ma'amun berharap Jaksa penuntut umum tidak melakukan banding dan membiarkannya melaksanakan hukuman penjara selama 1 tahun sesuai putusan Hakim karena usia yang sudah tua yakni 83 tahun.